Selamat datang kembali di materi Computational Food Dynamics. Sekarang kita akan lanjut di bagian persamaan Navierstock untuk khusus kasus yang sederhana dulu, yaitu untuk yang satu dimensi, yaitu aliran Kuet. Seperti itu. Nah, aliran Kuet itu diusulkan oleh Maurice Marie Alfred Kuet, seorang fisikawan Perancis pada tahun 1858. Sampai, ya, ya, hidupnya itu dari 1858 sampai 1943. Sayang sekali saya tidak bisa menemukan fotonya, jadi ini hanya seperti siluet saja. Untuk membaca ini, itu saya tuliskan di sini Kuet, karena memang ini bahasa Perancis, jadi agak susah untuk menyebutkannya. Jadi kalau misalkan saya menggunakan Google Translate, ini nanti suaranya akan seperti ini. Kuet, kuet, kuet. Seperti itu. Oke. Nah, untuk aliran Kuet ini, termasuk untuk yang satu dimensi, yang sederhana dulu, ini biasanya untuk mengalir yang seperti pada pipa atau pada apa. Tapi ini untuk kasus yang bukan pipa dulu. Aliran Kuet ini termasuk aliran laminar, yaitu fluida yang mengikuti jalur halus pada lapisan, dan tidak terjadi percampuran atau sangat kecil. Jadi nanti alirannya itu sangat halus sekali gitu, sampai dia keadaan konstan dan tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Jadi bukan aliran yang sangat keras, sehingga nanti ada faktor-faktor gangguan atau tabrakan yang cukup banyak. Seperti itu. Nah, untuk aliran Kuet ini, anggapannya itu adalah ada dua buah plat seperti ini, lalu nanti fluida itu akan mengalir pada sumbu X-nya. Nah, plat ini anggapannya adalah tak berhingga pada sumbu X dan Z gitu. Jadi X dan Z-nya itu tak berhingga, sehingga sangat besar sekali. Dengan lebarnya nanti, itu adalah lebarnya H, dan plat yang atas ini akan dibuat bergerak gitu. Sedangkan untuk plat yang di bawah dibuat tiang. Untuk aliran Kuet ini tidak ada sumber, jadi tidak akan ada tekanan yang akan mendorong di aliran ini. Tapi yang akan menggerakkan itu hanyalah plat yang di atas ini karena ditarik. Jadi akibat dari keadaan seperti ini, itu nanti tentunya kecepatan pada sumbu X-nya itu tidak akan 0, karena ditarik pada arah sumbu X. Tapi kecepatan pada sumbu Y dan sumbu Z itu akan 0. Jadi karena kita hanya melihat pergerakan pada sumbu X saja, jadi nanti pada sumbu lain itu akan 0. Nah, yang akan kita amati adalah bagaimana si kecepatan ini berubah pada ketinggian dan waktu. Karena ini akan mempengaruhi ketinggian ini dan kita amati seperti itu. Nah, untuk menyederhanakan biasanya kita gambarkan seperti ini. Ada dua buah plat pada sumbu X dan Y. Z-nya kita hilangkan. Lalu ini ada fluida dengan lebar H. Lalu ditarik dengan kecepatan U. Seperti itu. Nah, nanti ilustrasinya itu yang akan terjadi adalah kecepatannya pada plat yang diam itu akan tetap 0, tapi seiring dengan naiknya ketinggian sampai ke plat yang di atas, ini nanti kecepatannya akan secara linear berubah. Seperti itu. Nah, untuk syarat batasnya sendiri, karena tentunya ini kita menggunakan syarat incompressible, jadi nanti perubahan densitas terhadap waktunya itu akan sama dengan 0. Lalu keadaan fluidanya itu kita lihat dari keadaan steady atau yang sudah sangat stabil, bukan ketika awal yang masih menuju ke stabil. Jadi ini sudah fully developed. Ini adalah gambaran ketika sudah stabil. Lalu no slip. No slip ini maksudnya adalah oh, ini saya steady-nya dulu. Jadi steady itu ketika kita amati dari titik X ke X, nanti kecepatan dari fluidanya akan tetap sama seperti ini. Tidak berubah-berubah seperti yang gambar ini, yang kedua. Ini belum steady kalau misalkan seperti ini. Nah, untuk... Ya, maksud dari steady ini tidak terjadi percepatan atau perlambatan. Jadi kalau untuk yang gambar kedua ini kan terjadi percepatan. Sedangkan untuk yang sebelumnya ini percepatannya itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk no slip sendiri itu maksudnya adalah keadaan ketika di plat yang diam itu akan... kecepatannya itu akan 0. Sumbu X dan sumbu Y-nya. dan plat yang bergerak ini akan mengikuti kecepatan platnya. Seperti itu. Jadi no slip itu sama nilainya. Lalu body force diabaikan. Tidak ada gravitasi. Jadi gravitasi pada sumbu X dan Y akan 0. Dan juga tidak ada perubahan tekanan. Karena tidak ada sumber yang menekan fluidanya. Seperti itu. Jadi perubahan tekanan pada sumbu X itu akan 0. Seperti itu. Kita mulai dulu dari persamaan kontinitas. Tentunya karena ini cukup sederhana. Persamaan kontinitas. Dan juga kecepatan pada sumbu Y dan Z itu 0. Maka nanti tentunya tidak akan ada perubahannya juga. Jadi di sini untuk persamaan kontinitas yang penting adalah hanya perubahan kecepatan pada sumbu X terhadap posisi X. Itu sama dengan 0. Jadi U-nya ini tidak berubah pada arah sumbu X. Jadi sudah konstan. Seperti itu. Tidak ada perubahan. Bukan sudah konstan. Lalu untuk perubahan momentumnya sendiri. Ini juga sama. Karena kita hanya melihat pergerakan pada sumbu X. Nanti kita akan eliminasi beberapa. Kita lihat dulu dari keadaan unsteady. Unsteady itu belum stabil. Jadi belum stabil itu keadaan perubahan U terhadap waktunya itu belum 0. Seperti itu. Kalau sudah steady perubahan U terhadap T-nya itu jadi 0. Kita mulai dulu dari Ya karena ini persamaan kontinitas itu du per dx itu sama dengan 0. Maka di sini nanti ini juga akan menjadi 0. Lalu karena V dan W-nya itu 0. Juga ini akan 0. Sehingga di sini akan dieliminasi. Tekanan juga karena tidak ada sumber. Maka 0. Gravitasi juga tidak ada. Maka 0 juga. Ini juga sama. Seperti itu. Sedangkan untuk perubahan kecepatan U terhadap ketinggian. Karena ini nanti memang yang mempengaruhi adalah ketinggian dari sumbu Y. Maka ini nanti faktor ini akan tetap ada. Seperti itu. Nah nanti untuk keadaan unsteady itu persamaannya menjadi Rho perubahan kecepatan U terhadap waktu. Sama dengan viskositas turunan kedua dari percepatannya terhadap Y gitu. Di sini. Y. Seperti itu. Nah kalau untuk keadaan yang steady itu nanti yang membedakan itu hanyalah bagian yang ini itu akan dicoret. Sehingga hanya mu percepatan dari U terhadap sumbu Y. Seperti sama dengan 0. Seperti itu. Kita mulai dulu dari pendekatan analitik. Kita gunakan keadaan yang unsteady yang sebelumnya. Itu masih ada perubahan U terhadap T gitu. Nah. Untuk keadaan yang steady. Ternyata kalau untuk analitik itu. Kita perlu langsung menuju ke yang steady. Jadi kita langsung anggap bahwa perubahan U terhadap T itu sama dengan 0. Sehingga nanti kita hanya dapat mu turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0. Dan kalau kita integralkan dua kali. Integralkan pertama nanti akan seperti ini. Menjadi kecepatan perubahan U terhadap Y sama dengan konstan. Lalu diintegralkan lagi. Nanti C satunya itu akan ada tambahan Y-nya dan juga ada konstan tabaru. Sehingga ini adalah persamaan dari U terhadap Y. Seperti itu. Jadi nanti U terhadap Y-nya itu anggapannya adalah linear. Seperti ini. Karena di sini juga persamaan linear. Yang kita perlu tahu adalah C satunya berapa dan C duanya berapa. Kita gunakan syarat batas. U pada keadaan 0 itu sama dengan 0. Dan U pada keadaan H atau ya tinggi yang di sini itu sama dengan U. Dengan memasukkan yang 0 dulu. U sama dengan 0. Maka C1 dikali 0 ditambah C2. Maka jadi C2 itu sama dengan 0. Lalu untuk syarat batas yang kedua yaitu U pada Ketinggian H. Ini jadi C1 kali H ditambah C2-nya itu 0. Tadi yang sebelumnya. Sama dengan U. Maka nanti C1 itu adalah U dibagi H. Dan kalau kita masukkan semuanya. Nanti kita dapat persamaan bahwa U yang dipengaruhi oleh ketinggian itu sama dengan kecepatan yang kita berikan pada pelat. Dibagi lebar dari si antar dua pelatnya. Dikalikan ketinggiannya itu sedang berada di berapa. Dan ini akan menjadi persamaan yang garis merah ini. Secara analitik. Nah untuk pendekatan numerik kita gunakan keadaan yang unsteady-nya. Jadi ini karena kita akan melihat bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu. Maka perubahan U terhadap waktunya ini akan tidak dieliminasi. Jadi untuk pendekatan numerik-nya itu kita melibatkan waktu dan ruang. Jadi finite time centered space disebutnya. Dan untuk yang metode explicit itu kita hanya mengubah yang ini menggunakan forward difference. Ini nanti ini mu masih tetap mu. Lalu ini untuk yang turunan kedua ini menggunakan finite difference akan menjadi seperti ini. Di sini yang bedanya hanya Y-nya saja. Karena ini berubah terhadap Y bukan terhadap X. Seperti itu. Dan nanti kalau kita atur ulang dan untuk mendapatkan bagian yang ini. Kita akan mendapatkan persamaan ini. Ini pindah ke depan. Ini delta T-nya mengikuti perkalian yang ada di sini. Mu delta T dibagi delta Y kuadrat. Nah untuk yang ini itu kadang disederhanakan menjadi D. Tapi kadang juga ini tetap diurai. Dan D ini itu disebut dengan diffusion number. Jadi semakin besar D-nya itu nanti si fluida akan lebih cepat mengalir atau lebih mudah untuk menuju kestabilan. Kalau ini semakin kecil semakin lama gitu. Nantinya. Nah untuk metode explicit ini itu nanti titik yang baru. Ini adalah waktu N itu. Jadi N plus 1 berarti waktu yang akan kita dapatkan di depan itu dipengaruhi oleh waktu sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini waktu yang akan kita cari itu waktu sebelumnya. Waktu sebelumnya, waktu sebelumnya, dan waktu sebelumnya. Dan kalau dilihat dari ruang itu maka dari ruang yang sama dan ruang sebelahnya. Atau tetangganya itu. Jadi ruang yang sama itu I. Ini I juga. I juga ini ruang yang sama. Lalu ruang yang sebelahnya itu adalah plus 1 dan minus 1. Seperti itu. Nah kalau misalkan kita simulasikan dengan menggunakan metode explicit ini. Itu nanti kita bisa mengamati perubahan dari belum stabilnya. Awalnya tentunya ini di 0 semua gitu. Kecuali di titik yang paling atas. Ini ada daerah pelat yang atasnya. Yang bergeraknya. Lalu lama-lama dia akan semakin menuju ke stabil. Dan akhirnya pola dari alirannya itu adalah persamaan linear seperti yang analitik sebelumnya. Seperti ini. Kelebihan dari menggunakan penekatan numerik kita bisa mengamati bagaimana proses perubahannya itu. Dari waktu ke waktu. Jadi mulai dari yang belum stabil menuju ke. Nah kalau kita coba ubah-ubah nilai dari diffusion number-nya. Yang pertama itu adalah d nya 0,1, 0,05, dan 0,02. Jadi semakin kecil. Nah ini akan mempengaruhi bagaimana dia kecepatan menuju ke stabilannya. Jadi ini kalau d nya 0,1 maka cukup mudah untuk menuju ke stabil. Jadi persamaan linearnya. Lalu untuk yang lebih kecil lagi dan cukup kecil ini akan lebih lambat lagi gitu. Seperti ini terlihat. Dia belum pada waktu perhitungan yang sama. Dia belum berada di kestabilannya. Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana kalau misalkan faktor diffusinya itu lebih mudah atau lebih susah. Atau rumit gitu. Nah juga sama kalau kita menggunakan grid yang cukup banyak. Jadi kita ingin melihat pola garis dari kecepatannya itu sangat rapat sekali. Nanti kita butuh lebih banyak looping atau iterasi sampai keadaan ininya apa namanya. Kestabilnya seperti ini. Jadi ini grid nya yang sangat banyak 30 grid. Dan butuh loop nya 782. Kalau semakin kecil ini hanya 510. Yang grid nya 10 yang pertama ini. Nah kita juga bisa mengubah-ubah parameter dari kecepatan awalnya itu. Supaya kita bisa mengamati keadaan yang lain. Ini contohnya. Ini tidak bisa disebut dengan aliran kuet. Karena memang aliran kuet itu yang platnya satu diam yang satu bergerak. Ini kalau misalkan kita buat dua-duanya itu bergerak. Nanti polanya itu awalnya dia akan tertarik. Seakan-akan tertarik. Tapi lama-lama nanti akan mengikuti dari si alirannya itu. Seperti itu. Dan pengaruh dari difusi juga ini akan memperlihatkan bahwa kemudahan dia mengikuti atau menuju ke stabilnya itu seperti apa. Ini semakin mudah jadi semakin mengikuti dari si arah kecepatannya dua-duanya. Kalau yang ini karena cukup sulit maka nanti dia akan tetap seperti terhambat gitu di tengahnya. Seperti itu. Nah untuk metode implisit itu yang membedakan adalah waktu yang di sini itu adalah waktu di masa depan. Jadi kalau yang sebelumnya n nya itu adalah n semuanya. Kalau di metode implisit ini n plus satu. Hanya saja nanti di sini tidak akan dibahas terlalu panjang. Hanya saja ini hanya gambarannya. Bahwa kalau untuk metode implisit itu nanti kita harus mengumpulkan semua waktu di masa depannya. Ini tiga ini. Dan itu dipengaruhi oleh waktu yang sebelumnya. Yang n. N nya hanya satu yang ini saja. Seperti itu. Dan nanti menggunakan metode matrix untuk mendapatkan X nya itu berapa. Nanti A nya itu adalah konstanta-konstanta yang ada di sini. X nya itu adalah U nya. Dan B itu adalah nanti waktu dan syarat batas. Ada di sini semuanya. Nanti kita bisa dapatkan X nya berapa. Nah untuk penjelasan tentang aliran kuat ini cukup sekian. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih.